Hai wasim ini aslinipun sanggeng Mesir weh panjangnya ini pun sambung gadah karwo ngaji imam malik pujuhnya ditanting waktu panjangnya ini pun berangkat tinggal madinatil munawaroh ngaji gali imam malik nak sabar ya monggo nunggu nak gak sabar ya ditolak pas waktu itu hamil tiba-tiba istrinya nunggu jari sabar terus imam ibn Qasim ini berangkat ngaji dengan imam malik namun terlepat sekitar 19 tahun atau 20 tahun ngaji imam malik jadi pujuh hamil ditinggal sampai babaran sampai gede sampai nilii ng imam ibn Qasim waktu di medinah jadi Masya Allah pikirannya ini buat tentang pujuh pikirannya yorateng anak anak pujuh ditinggal di pasrah noteng kusti Allah Allah sudah penting ngaji lo ngaji sekitar 19 tahun atau 20 tahun ini buat nanti ketinggalan kali imam malik remanannya ini tuh nyegat tinggini pintunya imam malik kudina nopo ketinggalan sari netember ikuh niki imam ibn Qasim sinten rawihada al muatok lejeng muatok ibn Qasim ini terus dimodel kayak ngeten iki nge hasil ini buat ngeten di telkis kali al-kobisi terus dimodel kayak ngeten imam malik itu kan gadah guru kata nge termasuknya guru nih imam ibn Syihab az-Zuhri niki munbatin asing meneh kambaknya sing dihutus kali umar bin amdil aziz diken ngumpuloh hadis pertamanya ku tisyahrai kali imam suyuti awalu jami'il hadithi wal athar ibn Syihab bin amiron lahu umar niki namulanya sing paling pertama disebut hadisi ibn Syihab az-Zuhri maksudnya imam malik ngeriwayat nukarosa ngonisitin ibn ibn Syihab ibn Syihab az-Zuhri niki bodo mawon ngwetlumun sampai karwani ini sanjang kitab ibn Syihab lebih berat mungguhku daripada maru nah padahal ngwetlumun itu sing paling susah dan paling berat ketika ditinggal wayoh kan tapi ternyata garwani ibn Syihab wuh ngerasakno kitab ibn Syihab adha lebih berat daripada maru nikilah sing ini wong alim ingkang hakiki wong itu nak alim tenan remunani ting kitab ngalahno ting segalanya kalau gak bati alim orang kitab tulana nih nih nopo terserah sambar sini nafsiri jadi kalau alim bener itu sudah istighol laylan wanaharon bila ilm mereka ini kenikmatan walhalawa walladzah niki mujuda fil ilm mutu-muti-muti